kemudian yang kedua kiban niat cara solusi supaya kuat dalam kebaikan kadang-kadang niat untuk berbuat kebaikan tapi sulit dalam sebuah kenyataannya sulit untuk tajalah niat memang langkah yang pertama niat yang baik dengan niat, niat karena fahala karena fahala innamal amalu bin niat jadi yang pertama niat niat untuk berbuat kebaikan kemudian kibancara istiakamah di atas kebaikan itu yang pertama ingatlah kebaikan yang buatnya adalah manfaat bagi orang lain tanya nah harta serta ribay tanya musyurkah ingat menyata musyurkah si puluh ribay si puluh ribaynya yang tinggal si puluh ribay yang ketanya ku bha nyankan tinggai webun si puluh ribay yang ketanya sergahnya nyokuh yang akan tinggai sampai uroh akhirat kamate tubuh-tubuh ketanya kabih harta-harta ketanya hanas afwule nyankan ternyata yang tinggai si puluh ribay yang ketanya ku bha takhen kun nagai tak kubah takhen kun nagai tak simpan Tapi, mereka tidak mempunyai makanan, tidak mempunyai makanan, tidak mempunyai makanan ke atas ruang. Mereka tidak mempunyai pakaian, pakaiannya akan rusak. Maka, yang tinggal itu, mereka tidak mempunyai makanan yang bisa kita ambil. Maka ingat, semua pengorbanan mereka adalah, mereka akan kembali kepada mereka. Itu adalah solusinya. Mereka tidak mempunyai makanan yang mempunyai makanan. Mereka tidak mengukur mereka juga mendapatkan jenis petir lingkungan yang akan gunakan. Mereka tidak mencari orang sedia tidak mempunyai makanan. Tetapi mereka berkata, mereka improved. Mereka boleh melihat kes Kinilannya, mereka tidak meyakil mereka. Mereka tidak berhari-hari tapi memang tidak berhari-hari..." Maka tetapi apabila Kita tidak terpuk hasil Maka hanya terhabis Puluhan juta kita untuk membeli pupuk Hanya terkeringat Yang keluar yang kita tanya Tengah-tengah Walau berhari-hari Walau payah tak menjaga malam Karena ingin mendapatkan hasil Kerja dua bulan Hasilnya dua tahun Kerja dua puluh tahun Hasilnya dua puluh ribu tahun Nanti di masa yang akan datang Amin Ya Rabbal Alamin